Kehadiran momongan menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi setiap pasangan berumah tangga. Tak terkecuali bagi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Setelah lima tahun penantian, jawaban doa mereka untuk memiliki anak kedua pun akhirnya terjawab. Lewat sebuah pesta kejutan baby shower, Nagita dan Raffi akhirnya mengumumkan jenis kelamin calon anak kedua mereka. Di momen itu, Nagita dibanjiri air mata keharuan yang mendalam saat mengetahui janin yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Lantas seperti apa kebahagiaan keluarga Raffi dan Nagita dalam menyambut calon adik Raffatar tersebut? Namun benarkah pada kehamilan calon anak keduanya ini, Nagita mengalami ngidam yang tak biasa mulai dari menjadi lebih cengeng hingga ingin membeli barang-barang mewah. Di tengah kebahagiaan ini, Nagita kini lebih ekstra menjaga janin dalam kandungannya. Terlebih, ia pernah mengalami keguguran. Lantas seperti apa potret kilas balik Nagita dan Raffi saat pernah alami keguguran? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intense Investigasi Hari-hari penuh kebahagiaan menyelimuti pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ya, pasalnya Nagita kini tengah mengandung anak kedua alias calon adik dari putera mereka, Raffatar Malik Ahmad. Dan kemarin, mereka pun akhirnya mengumumkan jenis kelamin janin yang berada dalam kandungan Nagita yang dilaksanakan dalam bentuk acara baby shower dan dihadiri hanya oleh keluarga inti. Awalnya, Nagita yang datang tanpa mengetahui apapun diminta untuk memecahkan balon guna mendapat jawaban atas kelamin janin yang tengah dikandungnya. Namun, tak mendapatkan apapun. Di saat kebingungan, ternyata keluarga sudah mempersiapkan kejutan lain, yakni mengeluarkan asap berwarna biru. Dengan kata lain, jenis kelamin dari anak kedua Nagita dan Raffi adalah laki-laki. Ya Alhamdulillah kemarin seneng banget kita emang ngadain kayak gender reveal deh buat gigi karena dia emang belum tahu kelaminnya apa. Karena yang udah tahu emang kayak cuman Caca, tahu, Nanas, Nisha itu udah tahu semua. Aku juga udah tahu. Jadi, sayangnya Raffi kemarin gak bisa datang karena ada kerjaan. Jadi ya, sengaja dibikin konsepnya apa ya? Awalnya pake balon. Biasanya kan balon dipecahin warnanya apa. Cuman kemarin dikerjain balonnya putih. Jadi, dia bingung. Ya akhirnya kita pake apa ya? Pake kayak air mancuk. Yang asap-asap gitu lah, asap biru. Simple aja sih, kemarin juga gak rame. Cuman keluarga doang. Apa aja sih, moco-mocewek bebas. Semuanya kan kandang awal. Setelah mengetahui jenis kelamin calon bayinya, air mata kebahagiaan Nagita pun akhirnya pecah. Ia langsung memeluk puterannya Raffi dengan penuh haru dan menghubungi Raffi lewat video call. Uniknya, Nagita seolah tak berhenti menangis, membendung rasa harunya saat mendapat ucapan selamat dari keluarga tercinta. Suka cita atas kehamilan sang ibu juga dirasakan oleh Raffi, yang sudah tak sabar untuk memiliki adik untuk diajak main bersama. Terlebih, memiliki adik laki-laki merupakan doanya setiap malam dan dikabulkan oleh yang maha kuasa. Lantas, seperti apa kebahagiaan keluarga Raffi dan Nagita dalam menyambut kehadiran calon adik Raffatar itu? Senang dong, gak sabar banget menyambut nanti ponakan baru adiknya Raffatar. Mbak Gigi hamil nanti bakalan tambah ponakan, ya seneng lah, seneng banget gitu. Apalagi aku emang anaknya seneng, aku orangnya seneng ini, seneng ngangon gitu. Kayak, sini anak-anak, aku mau ajak, mau pergi kesini, mau aku ajak kesini, yuk 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 yuk. Misalnya Mbak Gigi-nya gak bisa ya Raffatarnya aja, Zuna Ira sama Zinasnya gak bisa ya anak-anaknya aja gitu, emang seneng aja gitu. Kalau aku mah apa aja, mau perempuan, mau laki-laki, pokoknya yang penting sehat. Mbak Gigi-nya sehat, bayinya nanti sampai lahiran juga sehat. Sekarang udah banyak nambah lagi, jadi lebih seru lagi ntar lebaran makin rame. Nama kayaknya belum deh, belum dicari, karena emang baru banget kan tau cowok gitu, jadi ya mungkin sekarang, mungkin aku nyumbang kali, semoga diterima. Karena nama Zain tuh emang dari Gigi dulu, nama anak aku Zain dari Gigi. Doanya buat ya orang tuanya sehat, giginya kandungannya sehat-sehat, gak ada kurang apapun, apa, sehat terus, gak ada gambar mual. Yang penting dilancarkan sampai lahiran gitu, amin. Semuanya mengharapkan lah, karena Rafathar harus udah punya adik lagi, biar dia bisa sharing, belajar sharing. Enggak lah, anak kecil mah ditanya mau, kadang suka mau, kalau enggak takut mainannya dikasih adiknya gitu. Tapi kayaknya Rafathar kelihatannya sih udah mau. Antusias keluarga menyambut kehadiran calon anak kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, tentu membuat keduanya sangatlah bahagia. Namun dibalik itu semua, benarkah Gigi mengalami masa ngidam unik, yakni menjadi lebih cengeng hingga ingin membeli barang-barang mewah. Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Ciko Jeriko, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti halnya wanita lain pada umumnya, di kehamilan calon anak keduanya ini, Nagita Slavina mengalami sejumlah perubahan pada dirinya. Di usia kandungan yang semakin membesar, Nagita tidak menunjukkan tanda-tanda ngidam yang signifikan. Hanya saja terdapat perubahan emosional. Menurut orang-orang terdekatnya, wanita yang akrab di sapa Gigi itu kini menjadi lebih cengeng. Bahkan saat mendapat ucapan selamat dari orang-orang di sekitarnya, Nagita langsung menangis. Ada pula saat Nagita mengingatkan Rafi untuk beribadah, yang mana ia akan langsung menangis jika sang suami tak langsung mengiakan. Begitu juga saat mengingatkan makan, Nagita pun banjir air mata meminta sang suami untuk teratur menjaga pola makannya. Alhamdulillah, lancar. Sensitif lagi dikit. Namanya juga hormon lagi naik turun, nangis. Kalau misalnya, Kak sayang kamu sholat dong, ya ntar dulu sayang aku dulu. Gak betul sholat. Kamunya gini gak? Gitu-gitu, nangis-nangis. Jadi sayang udah makan belum? Belum nih, gini. Kamu terus makan, gak bukan banyak kerjaannya. Gitu, biasanya sensitif aja. Manja sih gak cuma lebih sensitif, terus lebih pengennya istirahat, goler-goleran, malas gitu. Maksudnya kayak pengennya males-malesan gitu. Gitu aja. Kan beda-beda ya bawaan orang, kalau misalnya hamil anak pertama, anak kedua aja beda, yang ini bawaannya kayak gitu. Bagi ini enggak, yang hidamnya juga gak aneh-aneh. Terus tapi bukan yang mual-mual, gak yang gitu, enggak. Cuman kayak dia pengennya nyantai aja, pokoknya gimana sih. Ya aku pernah juga sih mengalami kehamilan yang kayak pengennya tuh cuman gak ngapa-ngapain, di kamar, ngadeh, gitu ada. Selain menjadi lebih sensitif, kabarnya Nagita juga mengalami ngidam yang terbilang lain daripada yang lain. Hingga warga net pun geleng-geleng kepala. Dimana saat menemani Raffi ke Pulau Bali, Nagita sempat mengutarakan keinginan ngidamnya untuk membeli sebuah vila mewah. Entah bawaan sang calon bayi atau karena terpesona akan keindahan di sana. Nagita pun rupanya naksir dan berencana untuk memilikinya. Dan kabarnya, harga vila itu mencapai miliaran rupiah. Lantas benarkah pada kehamilannya kali ini, Nagita selalu menginginkan sesuatu yang berbau kemewahan. Aduh, tadi gua main banan nebut. Fatar. Ya, tadi ikut rafatan mau naik banan. Jam 12 siang. Ah, udah. Dia lagi ngambang kan. Iya, bagus. Cuma kan shock aja pas gua denger harganya. Gak boleh disipil ya? Gak tau, belum tau aja. Berapa kak tadi kak? 200 juta. 200 juta. Eh, malah bebek. Bukan ngidam kali. Jadi dia lagi liat vila. Ih, bagus ya. Ih, kepengen ya. Aku juga bukan. Gak hamil juga. Gue kalau liat vila bagus, pengen gitu. Tapi kan, ya mohon maaf gitu kan. Lagi hamil. Ya, mungkin kan lagi hamil. Jadi orang kayak, oh maksudnya ngidamnya vila. Padahal enggak kali liat vila bagus. Kita kan kalau liat sesuatu apa yang bagus kan. Ih, pengen ya. Kan gitu. Jadi, enggak ada hubungannya dengan ngidam sih. Kemarin tuh memang ke Bali tuh sekalian kan sama Raffi ada kerjaan. Jadi sekalian, ah udah nyampe sana mungkin sekalian deh liburan juga. Baginya enggak sih, enggak manja. Cuma lebih sensitif aja. Dia enggak ada yang ngidam sama sekali. Di balik kebahagiaannya atas kehamilan kali ini, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad pernah dilanda kesedihan atas keguguran calon buah hati mereka. Lantas benarkah lantaran kejadian tersebut membuat Raffi lebih ekstra menjaga kehamilan Nagita. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Saksikan terus Intense Investigasi yang tanya 3 kali sehari mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebelum kehamilan calon buah hati kedua ini, Nagita dan Raffi harus menantinya selama 5 tahun. Oleh karenanya, Raffi sangat bersyukur kandungan sang istri dalam keadaan baik-baik saja. Seperti diketahui, kenyataan pahit karena alami keguguran pernah dirasakan oleh Nagita selepas mereka pulang berkeliling dunia. Raffi dan Nagita menceritakan bahwa usia kandungannya saat tiba di Indonesia telah menginjak 1 bulan. Namun, tidak menyadari jika tengah berbadan 2. Lantaran telah positif hamil setelah mengecek dengan alat tes kehamilan, gigi pun tidak langsung memeriksakannya ke dokter. Namun, saat akan memeriksakan kandungan, Nagita terkejut lantaran alami pendarahan saat tengah buang air kecil. Kesedihan itu pun membuat Nagita tak kuasa membendung air matanya. kemarin baru telat 1-2 hari. Tapi kan biasalah telat juga pernah, gigi telat 2 minggu, 3 minggu. Makanya nggak usah dicek. Nggak usah dicek, ya nantinya tunggu sebulan. Kalau memang bulan depannya masih... Tapi kan kadang suka deg-degan. Kemarin sepakatnya memang nggak mau di bulan 1 langsung. Maksudnya baru sebulan-bulan enggak udah hamil, pasti langsung pulang. Karena kan riskan kan. Jadi, aku sama gigi ya, pas kemarin lah udah mendekat-dekat mau pulang, baru kita ke arah sana. Jadi mudah-mudahan lain. Tapi kan sedikasinya juga semua. Kita semua berdukai. Sebenarnya sih, kemarin itu pas kehamilan, dan Agita juga belum periksa banget ke dokter. Baru melihat hasil dari tespek. Dari hasil tespek sih udah kelihatan jelas gitu. Cuma pada saat itu kita udah seneng di rumah semua. Tapi udah lah kita semua mungkin belum dikasih rejeki sama Allah. Kesedihan atas keguguran yang dialami Nagita juga dirasakan oleh seluruh keluarga, termasuk Ami Kanita. Mama Ami membeberkan, saat itu janin yang ada di kandungan Nagita belum menempel sempurna dengan dinding rahim. Kelelahan setelah perjalanan panjang pun membuat kandungan Nagita harus gugur di usia yang masih sangat muda. Sempat berduka dan kecewa, namun itulah takdir yang kuasa. Lantas benarkah, dengan pengalaman duka itu pun membuat Nagita lebih ekstra menjaga kandungannya. Pravatar seneng, dia puasanya top. Pravatar dia berdoa terus. Alhamdulillah sih rejeki, mudah-mudahan sehat. Karena proses kalau baru beberapa, apa kan baru banget kayaknya jadinya, jadi kayaknya belum menempel ke dinding rahim, sejaninnya itu, jadi keluar lagi. Mungkin juga karena kan kemarin juga habis umroh, mungkin pencapaian, tapi kan giginya juga belum tahu kalau itu apa namanya, udah ada kehamilan. Namanya orang abis traveling berbulan-bulan, udah pasti penginnya udah pengen dipijitnya. Mungkin dari pijitan itu kan, dipijit semua badan sampai kaki gitu ya. Mungkin faktor itu juga bisa jadi. Mungkin ke depannya gigi akan mengurangi kali, kalau memang betul-betul mau, apa namanya, ingin tahu bahwa dia yang hamil, pasti kan, apa namanya, lebih berhati-hati lah aktivitasnya. Gigi tuh kan orangnya memang, gampang nangis banget. Bisa dilihat di vlognya tuh. Aku baru nonton barusan. Senang banget sih dia pasti. Sampai, setiap cerita ke orang nangis, setiap cerita. Pasti bahagia. Udah ditunggu banget gitu. Mama Ami ini gimana nih? Mama Ami, senang pasti punya cucu lagi, satu lagi setelah Zain Zunei. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tiga kali sehari, jam sebelah siang, jam tiga sore, dan jam tujuh malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.